Temis Track Hybrid Modular Infantry System merupakan kendaraan tempur yang dibuat oleh Milram Robotics, anak perusahaan H Group. Meski tidak dirancang sebagai kendaraan lapis baja, namun temis dibekali senapan mesin berat CIS-50MG. Selain untuk tempur, kendaraan ini juga bisa dimodifikasi untuk berbagai tujuan seperti evakuasi medis, relay komunikasi, pengiriman barang, anti-tank platform, pemadam kebakaran, dan remote control weapon system platform. Selain dioperasikan secara remote, temis juga dapat bergerak secara otonom. Bobot UGV ini relatif ringan dengan berat kosong 700 kg dan kapasitas angkut 700 kg. Di bagian mesin, temis ditenagai dua baterai dan opsi sumber tenaga dari diesel electric drive. Kecepatan maksimum temis dapat mencapai 50 km per jam. Dengan kapasitas baterai penuh, temis dapat beroperasi hingga 8 jam. Milram Robotics menegaskan kendaraan taberawak tersebut dapat diandalkan dalam misi terkait peledakan ranjau dan transportasi kargo di garis depan. Rusia sangat menginginkan robot darat tersebut. Dengan menangkapnya, mereka akan mampu mempelajari teknologinya. Dirancang dengan superstruktur multi-purpose, beberapa kebisaan yang dapat dilakukan drone tank ini seperti Medical Evatuation, Medefak Communication Relay, Lifting, Supply Transport, Anti-Tank Platform, Firefighting Platform, UAV Unmanet Aerial Vehicle Platform, dan RCWS Remote Control Weapon System Platform. Mengandalkan dudukan payload di bagian tengah, UGV dari Milres ini memang bisa disulap untuk berbagai macam kebutuhan. Khusus RCWS Platform yang kemudian dikemas secara marketing sebagai temis. Menggandeng ST Kinetics, UGV ini mendapat support RCWS SMB CIS-50MG kaliber 12,7 mm. Kemudian namanya ditambah menjadi temis ader. Tidak seperti tank pada umumnya, roda rantai temis berbahan karet, bukan rantai baja, di samping roda rantai. Artinya baik roda rantai kanan dan roda rantai kiri dipasok oleh baterai masing-masing. Milres juga menyediakan opsi sumber tenaga dari diesel electric drive. Terima kasih telah menonton!